Dunia malam di surya bukan hanya tentang hiburan, tapi telah menjadi tempat di mana harapan bertemu dengan keputus asaan. Di mana perempuan-perempuan yang dulu bermimpi tentang masa depan yang cerah, kini kebanyakan dari mereka terjebak dalam kenyataan yang kejam. Perang yang berkepanjangan telah menghancurkan struktur sosial, ekonomi, dan budaya negara ini, dan dampaknya sangat terasa. Banyak perempuan yang dulunya menjalani hidup normal kini harus menghadapi sisi tergelap dari realitas. Mereka dipaksa memasuki dunia perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan kekerasan tanpa akhir. Dunia malam di surya, terutama setelah konflik berkepanjangan, memiliki sisi gelap yang seringkali tersembunyi dari pandangan publik. Dalam kondisi yang tidak stabil, kota-kota besar seperti Damaskus dan Aleppo, yang dulunya dikenal dan kehidupan malam yang penuh gemelap lampu-lampu kota, sekarang menghadapi realitas yang jauh berbeda. Di beberapa bagian kota, kelap-kelap pengalam dan bar tetap beroperasi, namun dengan wansa yang sangat berbeda. Banyak perempuan, baik warga lokal maupun pengungsi, terjebak dalam perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Situasi ekonomi yang sulit memaksa mereka memasuki dunia prostitusi untuk bertahan hidup. Pengaruh milisi dan kelompok bersenjata juga tidak bisa diabaikan. Banyak tempat hiburan malam berada di bawah kendali kelompok-kelompok ini yang sering memanfaatkan tempat-tempat tersebut untuk bisnis ilegal, termasuk perdagangan narkoba dan senjata. Uang yang mengalir melalui jaringan dunia malam ini seringkali digunakan untuk mendanai operasi-operasi bersenjata atau memperkaya operasi milisi. Dari sisi masyarakat, hal ini menciptakan ketakutan dan paranoia menghantui dunia malam surya. Mereka yang terjebak punya caranya sendiri untuk lari dan mencari tempat yang aman. Sayangnya beberapa dari mereka mencari pelarian dan kenyataan pahit melalui zat larang dan alkohol. Meskipun ilegal, fenomena ini tetap saja kian marak. Imbasnya, hal ini menciptakan lingkaran setan di mana orang-orang semakin terprosok jatuh semakin dalam ke dalam masalah yang lebih besar. Mulai dari kecanduan hingga terlibat dalam kejahatan kriminal. Dunia malam surya dengan segala keindahan yang suram mencerminkan kompleksitas dan kekacauan yang dihadapi negara tersebut selama bertahun-tahun. Di balik hiburan malam yang terlihat, tersembunyi cerita-cerita, penderitaan, dan perjuangan yang menggambarkan betapa sulitnya hidup di negara yang dilanda perang. Kekerasan seksual telah diakui sebagai bentuk kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan di surya sejak pecahnya konflik. Ini sering terjadi di rumah mereka sendiri atau dalam penahanan, di samping bentuk serang lain seperti penyiksaan, penculikan, dan kadang-kadang bahkan kekerasan yang berujung nyawa melayang. Mirisnya tindakan ini sering dilakukan di hadapan kerabat laki-laki mereka. Sejak pecahnya perang saudara surya pada tahun 2011 silam, jutaan warga surya secara terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari pelindungan di tempat lain. Ungusi surya ini tersebar ke berbagai negara di seluruh dunia, terutama di kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Utara. Selain Turki, Lebanon dikabarkan menampung pengusi surya ini sebanyak 1 juta orang. Saat ini kondisi kehidupan di Lebanon sangat sulit bagi pengusi. Mereka tinggal di kamp-kamp dan tentunya menghadapi krisis ekonomi selayaknya pengusi korban perang. Seperti yang kita tahu, Lebanon telah lama dikenal sebagai ibu kota pariwisata seks di Timur Tengah. Setelah ditelusuri, Lebanon telah menjadi rumah industri yang mengeksploitasi pengungsi surya sebagai pekerja seks komersial. Bukan tanpa alasan, prostitusi inilah menjadi satu-satunya jalan mereka untuk bertahan hidup. Dalam dokumenter yang dirilis oleh BBC, terungkap bahwa para wanita pengungsi surya ini telah diperkerjakan sebagai pelacur di klub malam super. Meskipun prostitusi ilegal di Lebanon, nyatanya klub-klub malam ini cukup ramai dikunjungi. Para wanita pengungsi surya ini setiap malam diperkerjakan. Sebelumnya, mereka diantar menggunakan bas bersama PSK lainnya yang tersebar dari Timur Tengah. Setibanya di klub tersebut, disebutkan wanita ini hanya duduk dan minum bersama para pria atau klien mereka. Namun di luar klub, wanita bebas melakukan apa yang mereka inginkan dengan sepengetahuan setiap germo mereka. Germo ini sebagai sosok yang melindungi gadis mereka dan diperlakukan dengan baik. Mereka disediakan akomodasi di sebuah hotel dan tidak disingkan keluar sampai pukul satu malam. Hal ini membuat mereka merasa seperti berada di penjara. Peraturan tersebut dianggap sebagai kontrak yang sangat membatasi mereka. Ironisnya lagi, sebagian besar wanita yang datang ke klub ini tidak akan mendapatkan uang jika tidak melakukan hubungan seks dengan klien. Selain hasil tadi, para pelacur ini juga mendapatkan uang dari minuman yang dibeli oleh pelanggan. Dalam dokumenter tersebut juga membeberkan seorang pungsi wanita surya. Wanita ini adalah seorang janda menjadi pekerja seks setelah suaminya tewas di surya. Dia menjelaskan bahwa dia terlibat dalam prostitusi setelah bertemu dengan seorang pria di pasar lokal. Ia merasa kebingungan untuk menafkai kelima anaknya dan tidak punya pilihan pekerjaan yang lain. Ada banyak tokanan dan kesulitan yang dialami oleh wanita yang terjebak dalam prostitusi serta penyalahgunaan dan ketidakadilan yang terjadi terhadap mereka. Salah satu wanita juga mengungkapkan bahwa ia awalnya dipaksa oleh teman-temannya dan akhirnya memilih pekerjaan ini dengan resiko keberadaannya dan menyisakan tanda tanya dari keluarganya. Bagi mereka yang masih berjuang di surya saat perang berlangsung, perempuan-perempuan di surya harus menghadapi pernikahan dini. Kondisi kehidupan yang mencekam, kejam dan ketakutan akan pemerkosaan. Telah membuat mayoritas keluarga ini memaksa putri mereka untuk menikah dini. Akibatnya banyak gadis di surya dilarang menyelesaikan studi mereka karena ketika seorang gadis menikah, mereka hanya diharapkan untuk menjadi istri yang baik dan ibu yang baik juga. Data dari Galnut Brights menawarkan angka bahwa 13% gadis surya menikah sebelum usia 18 tahun dan 2% menikah sebelum ulang tahun ke-15 mereka. Saat ini jumlah populasi penduduk di surya mencapai 24,4 juta orang. Setengah dari jumlah tersebut merupakan perempuan. Pada 2023 kemarin, Bank Dunia merilis data keterlibatan perempuan di surya. Data ini mengungkapkan bahwa dalam angkatan kerja di surya cukup rendah dengan tingkat partisipasi angkatan kerja di antara perempuan adalah 14,1%. Dan laki-laki mencapai 63,6%. Situasi ekonomi surya telah memburuk secara signifikan sejak awal perang saudara surya. Pada tahun 2018, Bank Dunia memperkirakan bahwa sekitar sepertiga dari hunian dan perumahan surya dan setengah dari fasilitas kesehatan dan pendudukannya telah hancur lebur akibat konflik. Bank Dunia bahkan memperkirakan sebanyak 226 miliar dolar atau setara dengan 3,5 kwadriliun dalam PDB hilang karena konflik tersebut dalam kurun waktu 2011 hingga 2016. Sektor pertanian menjadi prioritas tinggi dalam rencana pembangunan ekonomi surya karena pemerintah sempat selalu berupaya untuk mencapai suasembah dapangan, meningkatkan pendapatan ekspor, dan menghentikan migrasi luar pedesaan. Pada tahun 2022 kemarin, Vanity Line menjadi produk ekspor surya yang paling menguntungkan dan menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah surya. Tak main-main, nilai total pengiriman obat yang dijual oleh pemerintah surya pada tahun 2021 mencapai sekitar 5,7 miliar dolar atau sekitar 89 miliar rupiah. Selain itu, negara yang terletak di Asia Barat ini, fosfat memiliki 1.700 juta ton cadangan fosfat yang menjadi mineral utama yang dieksploitasi di surya. Mineral utama lainnya yang diproduksi di surya termasuk semen, gipsum, pasir industri atau silika marmer, aspal mentah alami, pupuk ritrogen, pupuk fosfat, garam, baca, dan tuk vulkanik yang umumnya tidak diproduksi untuk kegiatan ekspor negara ini. Terima kasih telah menonton!